assalamualaikum ini saya mau kasih tengok satu penyakit penyakit yang biasa terjadi untuk bigo dia punya penyakit ini penyakit miter, masalah miter ok, saya tunjukkan dulu ya saya on kunci ok, kalau kita on kunci ok, kalau kita on kunci t-bell itu berkelip-kelip lepas itu mileage tidak ada minyak dengan temperature pun tidak berfungsi lepas itu kalau kita start ok, RPM ini tidak bergerak kalau jalan, kilometer pun tidak bergerak ini biasa terjadi untuk bigo ok, jadi saya mau tunjukkan cara membaikinya cara membaikinya masalah meter begini kan kita ketuk ni ketuk ni meter tiga kali ya meter RPM satu, dua, tiga untuk speedometer ketuk juga satu, dua, tiga untuk temperature dan minyak ketuk juga dia satu, dua, tiga maksudnya kita mesti ketuk dia tiga kali setiap bahagian tu ketuk tiga kali jangan lebih ya jangan lebih kalau sudah ketuk tu kita cuba on kunci kalau kita on kunci t-bell tu ok mileage pun ada minyak dengan temperature pun berfungsi ok, kita smati dia kunci saya on ok ok kalau kita start dia ada RPM pun ada pijak minyak gitu jadi kalau kita matikan kunci kalau kita matikan kunci kadang-kadang itu nanti dia datang lagi balik datang lagi balik hantunya kita coba on kunci balik saya on kunci datang lagi dia datang lagi dia punya penyakit temperature tidak berfungsi kalau datang lagi begini kasih mati lagi kunci kasih mati kunci kan lepas tu ketuk nih macam tadi juga buat lagi satu kali satu, dua, tiga satu, dua, tiga ketuk tu jangan kuat nanti pecah nih screen satu, dua, tiga jangan lebih ya tiga, tiga, tiga lepas tu baru kita on kunci tuh dia dia punya radio pun ini masalah berfungsi sudah semua kita matikan kita on ada tunggu lagi radio kalau kita start dia oke begitu kalau masalah meter untuk bigo biasanya bigo lah kena masalah begini masalah meter ingat jangan panik ketuk siap ni tiga kali jangan lebih lah satu, dua, tiga satu, dua, tiga satu, dua, tiga sebaik-baiknya guna jari telunjuk lah kalau mau ketuk tu gitu oke berapa minit saya video tiga minit oke kasih alang-alang lah empat minit supaya lama sikit gitu kalau masalah begini ini masalah meter oke jadi empat minit sudah tunggu-tunggu belum sampai empat minit tunggu empat minit oke ini masalah meter oke sebenarnya saya pasang seatbel pasang seatbel baru dia berfungsi gitu tapi ini masalah meter oke kalau saya cabut ni seatbel saya lepaskan ni oke seatbel ni kalau saya on kunci ah dia buat hal tuh tapi kalau saya matikan kunci saya pasang ni seatbel saya pasang oke buat kita on kunci aha dia normal ni masalah seat masalah meter kenapa mau cucu seatbel ni baru dia berfungsi sebab di meter ni dia ada indikator untuk seatbel jadi ada masalah di bagian meter dia punya perintang ataupun dia punya diet jadi meter ni boleh bikin masalah begini sebenarnya masih boleh bikin cuma saya bergurau sejak tu ketok-ketok ketok-ketok sebenarnya masalah-masalah meter jadi kita tunggu owner lah kalau dia mau bikin nanti saya cabut ni meter saya tunjukkan dimana masalahnya oke tapi kita tunggu dulu keputusan owner semoga bermanfaat lah ini masalah meter ya pasang seatbel lampu tu normal jadi time memandu tu jangan malas pasang seatbel selalulah pasang seatbel oke Assalamualaikum jangan terlampau serius bosku